Terungkap fakta lain dibalik kaburnya Anggi Anggraeni, pengantin Bogor yang menghilang sehari setelah akad nikah untuk menemui mantan kekasihnya Adriaman Lase. Menurut pengakuan Adriaman, ia membawa kabur Anggi bukanlah kemauannya sendiri. Melainkan hal itu adalah keinginan dari Anggi sendiri demi menghindari Fahmi. Hal ini disampaikan Fahmi saat hadir di podcast milik Uyakuya pada Rabu, 12 Juli 2023. Diakui Fahmi bahwa Adriaman Lase sempat meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahannya. Fahmi pun dengan berbesar hati memberikan maafnya untuk lelaki yang sudah membawa kabur istrinya. Tak hanya itu saja, kepada Fahmi, Adriaman mengaku bahwa hal itu dilakukan bukan atas dasar kemauannya sendiri. Namun ia menyebut bahwa aksi kaburnya itu atas keinginan dari Anggi sendiri. Sehingga Adriaman pun mengaku bingung harus menyikapinya seperti apa selain menuruti keinginan Anggi. Diketahui sebelumnya, Adriaman ini dikabarkan tidak mengetahui jika Anggi sudah menikah dengan Fahmi. Ia bahkan masih mengakui Anggi sebagai kekasihnya di depan polisi. Selain itu, berdasarkan penuturan polisi Anggi menemui Adriaman hingga menemui orang tua sang mantan di Medan untuk menghindari Fahmi. Terkait dugaan motif Anggi melakukan hal ini diduga karena Asmara yang masih mencintai mantannya Adrimana Lase. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!